Al-Muslimu mensalimal muslimuna min lisanihi wa yadihi kata Nabi SAW Seorang muslim yang baik itu yang selamat kaum muslimin lainnya dari lisan dan dari tangannya Perhatikan wahai saudaraku, barangkali orang lain selamat dari tangan anda Tapi apakah mereka sudah selamat dari lisan anda? Menggunjing, berbohong atas nama dia Memburuk-burukkan dia Menyebar aib-aibnya Menceritakan keburukan-keburukannya Memfitnah dia dan segala macam Seorang muslim itu kata Nabi SAW Yang selamat kaum muslimin dari tangan dan dari lisannya Ustadz, apakah membacakan al-fatihah kepada saudara atau teman kita yang sedang sakit Tetapi berada di tempat yang jauh Kalau kita mendengar kabar saudara kita sakit di tempat yang jauh Bukan dibacakan al-fatihah tetapi didoakan Kalau al-fatihah kan kita membaca Al-Quran Lain halnya kalau kita di dekat dia Kalau kita di dekat dia boleh kita rukia, bacakan al-fatihah Bacakan al-fatihah tiupkan kepada dia Itu boleh Karena al-fatihah itu adalah obat rukia Tapi kalau kita jauh Itu cukup kita doakan Kita doakan Memohon kesembuhan kepada dia Misalnya berdoa Misalnya Aku memohon kepada Allah yang maha agung Pemilik ars singgah sana yang agung pula Agar engkau ya Allah Atau agar Allah menyembuhkan dia Nah itu doa kita Doakan dia Dan doa-doa yang lain Rasulullah mendidik keluarganya Untuk bertakwa Rasulullah s.a.w. mendidik keluarganya Untuk beribadah Rasulullah s.a.w. mendidik keluarganya Untuk senantiasa dekat dengan Allah s.w.t Itulah kewajiban pertama kepala rumah tangga Ya ayuhalladzina amanu Ku anfusakum Wa ahlikum naro Wahai orang yang beriman Jaga dirimu Jaga keluargamu Dari api neraka Menjaga mereka Dari api neraka Dengan mengajarkan agama Dengan memerintahkan mereka Menjalankan perintah Allah Mengingatkan mereka Menjauhi larangan Allah Menjelaskan kepada mereka Halal dan haram Ini bahayanya lagi ya Penyebar virus corona Itu kalau terjadi kontak langsung Kalau anda melihat lewat hp Pasien positif corona itu anda lihat lewat hp ini videonya Kena gak anda? Enggak Enggak gak kena Tapi kalau sama penyebar virus kesyirikan Lihat ceramahnya di youtube Kena gak virusnya? Kena Aduh bahayanya Penyebar virus kesyirikan lebih bahaya Daripada penyebar virus corona Hati-hati Gelaran apapun Mau gelarnya itu Doktor Profesor Kiai Mau habib Keturunan nabi Durian nabi Penyebar kesyirikan Jauhi dia Kita saja Kalau ada orang kena corona disini Ada satu orang Yang gerep kesawai Bersin-bersin Kemudian dia Baru pulang dari Wuhan Datang kesini Duduk di tengah sampe Gimana? Hah? Semburat Semburat Iya Gak cuman kita Semua orang seperti itu Kalau ada tanda-tanda seperti itu Lari semuanya Kenapa? Khawatir ini bawa virus corona Tapi kenapa Kalau sama yang bawa virus kesyirikan Santai Malah dicium tangannya Eh Malah dicium tangannya ini Kuali Ini lebih bahaya Daripada virus corona ini Membawa kesyirikan Membawa kesengsaraan di akhirat Harusnya lebih anda jauhi Daripada yang kena corona Kalau corona anda lari Semburat Ini anda kabur sejauh-jauhnya Jangan sampe mendekat Kepada orang-orang seperti itu Virus corona Virus apapun musibah Kalau tertimpa seorang mu'min Yang bertauhid Maka Itu baik gak bagi dia? Nah bisa jadi baik Menggugurkan dosa-dosanya Ya dia mati Dalam keadaan sudah dicuci dosa-dosanya Kemudian virus corona itu Ketika di alam barzah Atau di akhirat Masih ada gak virus corona nya? Gak ada Tidak akan memberatkan dia itu Selesai ceritanya corona di dunia ini Tapi kalau orang kena virus syirik Mati dalam keadaan suhul khatiman Di akhirat juga Masih berlanjut ceritanya Virus syiriknya Masih berlanjut Menjadi hal yang menyiksa dia di akhirat Dimana Allah mengatakan Karena barang siapa yang melakukan kesyirikan Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Maka diharamkan surga baginya Dan neraka tempat tinggalnya Apakah menjual warisan harus mengeluarkan Dikenakan zakat Saya katakan Mengeluarkan zakatnya Bukan ketika kita menjualnya Tetapi zakat harta itu wajib Dengan dua syarat Pertama Apabila sampai nisob Yang kedua Apabila berjalan satu tahun Maksudnya begini Kalau ibu mendapatkan warisan Umpamnya satu hetar tanah Di Jakarta ini Dijual berapa miliar Ya ratusan miliar ya Berjalan satu tahun Keluarkan 2,5% Jadi bukan dikeluarkan ketika menjualnya Sebab bukan tijaroh itu Bukan apa Tijaroh bukan jual beli Jadi dikeluarkannya ketika Setelah berjalan satu tahun Apabila sampai kepada Nisob Bagaimana kalau kita Menambah panjang itu Hanya dalam sujud terakhir Sebagian para ulama berdalil Dengan Dalil Bahwa berdoa di ujung sholat Ukbah sholat Maka sebagian para ulama Mengartikan ukbah sholat Ujung dari sholat Yaitu sujud terakhir Tashahud akhir Dan setelah apa Salam Maka tidak mengapa Karena sujud itu termasuk akhir dari Dari sholat Dubur Sholat Jadi dubur Min kuli Sholatin Hanya saja Wallah ta'ala alam Setiap perkara yang Nabi salam Tidak mengkontinuekannya Dan ini sebagian koidah Yang belum saya sampaikan Sebenarnya Maka kita pun Tidak boleh mengkontinuekannya Bagaimana cara menasehati suami yang hanya mencukupkan dengan ibadah-ibadah wajib saja Sedangkan dia meyakini dan menisbatkan kepada manhasalat Ya mukhoshir dia Apa? Kurang ya Karena tentunya kita mengetahui bahwa Setiap ibadah Yang Allah perintahkan ada penyertanya Jadi kalau kita ingin puasanya sempurna Maka puasa ini harus disertai dengan yang lainnya Solat malamnya Sodakohnya Baca Qurannya Dan Yang lainnya Ya berikan nasihat dengan cara Cara yang baik Ya Sebab Ibadah-ibadah sunnah itu Sebagai penyempurna dan penutup dari kekurangan-kekurangan Ibadah wajib Kita Doa yang paling baik Doa yang paling bagus Ya Di dalam Doa-doa ini Ini kan dari Al-Quranul Karim Pertanyaannya Boleh gak kita mengambil potongan-potongan ayat Yang isinya itu doa Yang sangat bagus dan sangat ajib Kita katakan Untuk kita mohonkan dan mintakan kepada Allah Pada saat kita sujud Sepakat ulama Boleh yang demikian Kenapa? Kita mengambil potongan ayat untuk berdoa Seperti doa Rabbana Atina Fid-dunya Hasana Ini kan doa Dari Al-Quranul Karim Atau seperti Doanya Nabi Allah Zakaria Rabbana Rabbana Hablana Milla dunka Dhurriyatan Tayyibatan Inna kes sami'ud du'a Ya Termasuk juga Doanya Nabi Allah Zakaria Rabbi Bila tadarni farda Wa anta khairul warisi Doa-doa ketika sujud selain bahasa Arab Cukup dalam kalbu kita Hati kita Dan Allah maha paham Maha mengerti dengan apa yang kita utarakan Lewat kalbu dan hati kita ini Ya saya memilih pendapat mayoritas ulama Yang mengatakan bahwasannya kalau kita ingin membaca doa Selain bahasa Arab doanya Maka cukup kalbu dan hati kita saja Khawatirnya kalau kita membahasakan Dengan bahasa Indonesia atau selain bahasa Arab Khawatirnya mengganggu Ibadah Solat kita Karena kita tahu Ibadah solat itu kan Ibadah yang khusus Bacaan-bacaannya khusus Perbuatan-perbuatannya pun juga khusus Alangkah baiknya Kita katakan ketika membaca doa tersebut Cukup dalam kalbu dan hati kita saja Dan kita ini terlarang Untuk membaca doa Untuk membaca Al-Quranul Karim Pada saat kita sujud Terlarang untuk melakukan tilawatul Quran Sebagaimana yang saya sebutkan tadi hadisnya Ya Aku kata Nabi SAW Terlarang untuk membaca Al-Quran Baik pada saat ruku Ataupun pada saat sujud Ketika sujud Bersungguh-sungguhlah kalian berdoa Kerana doa Ketika sujud tersebut diijabah Dan dikabulkan oleh Allah Bagaimana nasib seorang muslim Yang memiliki banyak hutang Disebabkan menafkahi keluarganya Sampai meninggal Dan belum mampu melunasi hutangnya Dan ahli warisnya pun tidak mampu membayar hutangnya Berkaitan dengan hutang ini Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Beliau berlindung Dari hutang Karena berat masalah hutang ini Jangan menggampangkan hutang Tapi kalau kondisi yang dikatakan tadi Ini benar-benar susah Yang pertama harus dia lakukan Dia berusaha agar minta Kepada orang-orang yang dihutangin itu Untuk menghalalkan Minta maaf sama dia Datang kepada Orang-orang yang pernah memberikan uang Dan belum sempat dibayar Kemudian yang kedua orang Yang punya hutang ini Niatnya harus benar Niat orang yang mau hutang itu Niat mau bayar Bagaimana kalau kita menolong Saudara kita Kemudian kita mengharapkan balasan dari dia Itu yang bermasalah Kalau tadi dia sedekah Sama tetangganya Dan dia mengatang dalam hati Nggak perlu malu kan Atau juga pernah berbuat baik sama dia Hati-hati Jangan-jangan kita meminta balasan dari Tetangga kita Tapi kalau kita mau minta pertolongan kita Memang butuh Nggak apa-apa Kita minta tolong sama dia Tapi nggak perlu mengingat Kita ini pernah berbuat baik sama dia Kita pernah ini Pernah itu Nggak perlu Yaudah Kita butuh berangkat Karena bisa jadi Dia nggak nolong kita Ketika dia nggak nolong kita Kita akan sakit hati Anak udah pernah bantu sama dia Berarti kita nggak eras Niat membantunya Supaya dibalas Sedangkan orang-orang Yang masuk surga itu Ucapan mereka apa Kita nggak ingin dari kalian Jazak balasan Dan tidak pula ucapan terima kasih Maka hatinya perlu ditata kembali Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Beliau berlindung Dari hutang Karena berat masalah hutang ini Jangan menggampangkan hutang Sekarang ini dengan berbagai sarana kredit Orang itu Gampang-gampang hutang Hutang ini Hutang itu Sampai Ibu-ibu itu Dasfer hutang Iya Abaya pada hutang Udah lah Kalau nggak Nggak usah beli Karena apa Sebagian orang itu Berhutang Bukan karena terdesak Tapi karena Ingin kehidupan Yang lebih layak Yang lebih ya Umpamanya sekolah Udah tahu sekolah itu mahal Udah jangan sekolah bisa Ada pun sekarang yang Model ada Asuransi syariat Sama saja Karena objeknya Uang Dan menghasilkan Uang Apalagi ketika Tidak ada klaim Masih ada juga Aspek Hangus Apa dasarnya dia Menghanguskan uang saya Tidak ada dasarnya Tidak ada dasarnya Kita tidak menggunakan jasa dia Tidak memakan harta dia Dia tidak memberi barang kepada saya Dan juga tidak memberi jasa kepada saya Kok uang saya Hangus Walaupun separuh Ini namanya Kezoliman Ini memakan harta orang lain Dengan cara-cara yang Zolim Wallahu'alam Dalam Islam Bisnis Atau ekonomi Objek ekonomi itu Hanya ada dua Barang atau Jasa Sedangkan uang itu adalah Alat Alat Transaksi Alat untuk mempermudah bisnis Sehingga ketika Suatu akat Objek akatnya itu Adalah uang Yang menghasilkan uang Maka sudah bisa dipastikan Riba Kita menyerahkan uang Akan mendapatkan Uang kembali Itu sudah bisa dipastikan Riba Apapun namanya Asuransi Ataupun judi Ataupun yang lainnya Uang kalau menghasilkan uang itu Riba Tapi kalau uang Kita rubah menjadi Barang Kemudian nanti menjadi Uang kembali Maka itu bisnis Uang kita gunakan Mendapatkan jasa Layanan Kemudian mendapatkan Keuntungan Maka itu namanya Bisnis Dan itu halal Kalau uang dengan uang Uang dengan uang Menghasilkan keuntungan Maka sudah bisa dipastikan Itu riba Silahkan Dengan berbagai macam Analisa Sederhana kok Perusahaan asuransi itu Ternyata Di asuransikan Juga Asuransi Asuransi Padahal mereka Bisnisnya apa Tujuannya Jangan khawatir Nanti kalau bapak sakit Kita Berikan jaminan Kita cover Masa tua Ada asuransi Masa tua Padahal mereka sendiri Tidak percaya Dengan asuransi sendiri Makanya perusahaannya Di asuransikan Ke perusahaan Lain Ini kan Kita penakut Kita itu takut sakit Takut gak punya uang Takut Di PHK Datang kepada orang Yang ternyata Sama Sama-sama Penakut Maka itu bukan solusi Solusinya itu Tawakal Tawakal Kerana anda menyerahkan uang Kemudian dikembalikan uang Sama atau berlebih Berlebih Ya atau tidak Ini riba Namanya Tukang menukar uang Tidak sama Dan tidak tunai Karena untuk Salah tukang menukar uang Harus sama Memenangnya Dan harus tunai Ini tidak sama Dan tidak tunai Dua riba ada di sini Kemudian Mengalui Usul haral juga Dan dia adalah Asuransi Maka Ini Menjurumuskan diri kita Dan diri anak kita Kedalam Persengsaan Hukumnya Foto dan video Syuting Acara Pernikahan Yang di foto Di acara Pernikahan Itu siapa? Yang Orang Menutup aura Atau tidak? Kalau orang Menutup aura Yaitu gambar laki-laki Ya Bukannya Anda Foto adalah perempuan Yang bertambah Fitnah dan lain-lain Ya Hukum asalnya Dua mubah Ini dikatakan Asyum Asyum Dan beberapa ulama Karena foto itu Dia hanya menahan Gambar Cermin Seperti anda Bercermin Ada yang menahan Bercermin Tidak Tetapi kemudian Gambar dicermin Itu ditahan Yang dilarang Adalah Memanjang foto Jadi Sekedar foto tadi Insya Allah Tidak ada masalah Bila objek fotonya Tidak ada yang Mengandung Sumpah Masyid Bercermin BPJS Kesehatan beda Dengan asolansi pendidikan Karena BPJS Kesehatan Sekarang Dia Di Wajibkan oleh negara Di tahun 2019 Sebelum Orang negara Cuman Masalahnya Yang masih Bermasalah Adalah Adanya Denda Keterlambatan Saya pernah Usulkan ini Untuk dibuang Melalui Direktur Kekifersertaan Nasional Dr. Budi Dr. Budi Beliau Mendiskusikan Kuda saya Tinggal Apalagi Ustaz Dibuang Ini Denda Keterlambatan Dan Alhamdulillah Amerika buang Tapi belum Dibuang 100% Masih ada Denda Sedikit Lebih sedikit Lebih sedikit Lebih kecil Itu bila terjadi Rawat Inap Dikenakan Denda Bagi yang Terlambat Membayar Saya pernah Membaca Hadis Selarangan Mencukur Rambut Sampai Benar-benar Habis Bagaimana Dengan Orang Yang Suka Mencukur Rambut Seperti Iya Ini Betul Haram Jadi Menggunduli Rambut Sampai Betul-betul Habis Haram Kecuali Dalam Dua Haram Kecuali Dalam Dua Keadaan Dan Dua-duanya Ibadah Satu Tahalul Ya Tahalul Haji Atau Tahalul Umrah Yang kedua A Akeqah Akeqah Seorang Bayi Umur Tujuh Hari Itu Digunduli Habis Kemudian Ditimbang Rambutnya Dan Selesnya Saya Pernah Membaca Setelah Isra' Mi'rat Nabi Diajari Solat Oleh Jibril Selama Dua Hari Iya Tentang Waktu Jadi Jibril Mengimami Nabi Solat Duhur Di Awal Waktu Asar Di Awal Waktu Maghrib Di Awal Waktu Isya' Di Awal Waktu Dan Sesuanya Besoknya Duhur Di Akhir Waktu Asar Di Akhir Waktu Maghrib Di Akhir Waktu Artinya Ada Tidak Hanya Lima Menit Sepuluh Menit Tidak Tapi Kan Kalau Kita Hitung Bisa Dua Jam Tiga Jam Begitu Pula Solat Asah Solat Isya' Mungkin Bisa Empat Jam Lima Jam Solat Subuh Mungkin Dua Jam Dan Terus Ada Awal Ada Akhir Bagaimana Yang Terbaik Tentu Yang Awal Sah Sah Yang Akhir Sah Sah Bagaimana Jika Imam Kunud Subuh Jangan Ikut Bin Ah Tidak Tidak Boleh Diikuti Dan Yang Mengatakan Kunud Itu Bin Ah Siapa Sahabat Sahabat Di zaman Sahabat Sudah Ketauan Ay Bunaya Muhdad Wahai Anakku Itu Muhdad Muhdad Sahabat Bin Ah Maka Seandainya Ada Ulama Sekali Bersiapapun Mengatakan Tidak Bin Ah Bugur Bagaimana Ucapan Sahabat Ditinggalkan Demi Ucapan Si A Si B Si C Dan Tidak Ada Pantahan Dari Sahabat Lain Bapak Punya Toko Elektronik Elektronik Yang Ada Dalam Toko Itu Milik Bapak Bapak Mau Ngatakan Siapa Yang Mau Cash Cash Kulkas Ini Harganya 2 juta Kredit Satu Tahun Nilainya 4 juta Atau 3 juta Misalkan Ya Boleh Dengan Catatan Dia mau Mengambil Yang mana Dia mau Mengambil Yang cash Atau Dia transaksinya Adalah Kredit Maka Maka Boleh Ya Karena Tentu Akad Bapaknya Tidak Ada Apa Malah Kredit Itu Memudahkan Bagi Orang Dengan Catatan Barang Itu Milik Bapak Bukan Mengambil Pihak Ketiga Untuk Membayar Bukan Nama Orang Saja Saja Sampai Nama Masjid Boleh Nggak Kita Bikin Nama Masjid Allah Begitu Juga Tak Boleh Namanya Rahman Karena Nama Allah Dan Rahman Hanya Untuk Allah Zat Pencipta Zat Yang memiliki Lama Yang Paling Luas Maka Robahlah Nama Masjid Yang Ada Rahman Dengan Baitul Rahman Sama Dengan Baitullah Silahkan Tapi Tambah Bait Ya Tambah Bait Aja Rumah Rahman Rumah Zat Yang memiliki Kasih sayang Yang mahal Luas Ya Jadi Nama dua tadi Bapak Ibu Tidak hanya kepada manusia Saja Tapi Tidak boleh disebut Kecuali hanya Kepada Allah Zat Yang menciptakan Langit dan bumi Bagaimana Hukumnya Dalam Satu Barang Dua Harga Kas Dua Juta Kredit Satu Tahun Tiga Juta Terjadi Perbedaan Pandang Ulama Dalam Masalah Ini Ada Sebagian Ulama Memandang Seperti ini Tidak Boleh Namun Mayoritas Ulama Memandang Yang model Itu Boleh Dengan Catatan Kita Pastikan Kita Mau Mengambil Nilai Yang Mana Kita Akat Kita Itu Mau Mengambil Yang Kes Yang Nilai Dua Juta Atau Yang Nilai Tiga Juta Dan Itu Flat Kalau kita Ingin Beru Orang Yang Baik Maka Yang Terbaik Terlebih Dahulu Kita Memperbaiki Diri Kita Ingin Orang Baik Tapi Kita Sendiri Tidak Pernah Ingin Baik Kita Perbaiki Diri Pasti Allah Akan Memberikan Yang Terbaik Untuk Kita Selalulah Berharap Yang Terbaik Tapi Bersiaplah Yang Terburuk Agar Kita Tidak Menjadi Kecewa Ketika Kita Mendapat Sesuatu Yang Di Luar Jangkauan Kita Kita Selalu Berharap Yang Terbaik Tapi Tak Pernah Bersiap Yang Terburuk Begitu Kurang Saja Tidak Kedua Kalau Pilih Jodoh Jangan Sebentar Nazor Nazor Disebutkan Kalau Sudah Betul Mau Nikah Baru Nazor Ini Baru Kenal Nazor Dulu Ustaz Lihat Ini Anak Orang Sudah Satu Kampung Dilihat Tak Ada Satu Pun Yang Dinikahi Yang Sudah Datang Kerumahnya Lihat Anaknya Sudah Makan Kenyang Apa Ini Pulang Tak Jadi Kenapa Jalan Baliknya Tak Tahu Lagi Ustaz Apa Kalau Dia Anak Gede Seorang Dengan Di WA Ukti Bangun Malam Apa Anak Orang Bangunkan Malam Adik Kakak Ibumu Tak Pernah Bangunkan Malam Da'wah Ustaz Da'wah Syaitan Jangan Kalau Berani Datangi Rumahnya Maaf Assalamualaikum Ada Pak Saya Lihat Di Taman Ini Sudah Ada Bunga Yang Sedang Melkar Bapak Yang Ngomong Bunga Apa Rumah Saya Tak Ada Bunga Bunga Di Sini Jangan Takut Bukan Itu Maksud Saya Anak Bapak Kamu Bilang Anak Kumpung Sembarangan Saya Tidak Maksud Saya Terus Tenang Saya Mau Melamar Anak Bapak Kalau Dia Tanya Apa Pekerjaan Mu Ia Melamar Anak Bapak Innamal A'malu Bin Nian Wa Innamal Likull Imri Imman Nawa Man Kana Hijratuhu Ilallahu Rasulih Fahijratuhu Ilallahu Rasulih Man Kana Hijratuhu Lid Dunia Awim Ra'ati Yunkih Ha Fahijratuhu Ma Adaiha Tidak Disebutkan Lagi Apa Ini Menunjukkan Tujuan Yang Salah Antum Kalau Ingin Hijrat Dan Taubat Jangan Kena Wanita Tetap Lillahi Ta'ala Sudah Itu Antum Berdoa Saya Lihat Ada Orang Doa Sudah Berapa Lama Doanya Sudah Lima Tahun Pak Apa Doa Minta Anak Yang Saleh Dan Dikabulkan Atau Tidak Tidak Pak Ada Punya Isteri Belum Pak Antum Belum Punya Isteri Antum Berdoa Minta Anak Yang Istri Jangan Istri Soleh Soleh Kan Marah Dini Minta Istrinya Istri Soleh Jangan Salah Doa Muallaf Itu Kata Ulama Orang Yang Baru Masuk Islam Dan Yang Diharapkan Orang Kafir Yang Diharapkan Keislaman Itu Muallaf Tolong Cibu Catat Muallaf Itu Bukan Orang Yang Baru Masuk Islam Karena Gini Banyak Orang Yang Sudah Masuk Islam Tahun Bilang Saya Orang Yang Masih Ragu Masih Bimbang Taklif Itu Perlu Diambil Hatinya Supaya Dia Mantap Dan Yakin Keislamannya Makanya Dikatakan Muallaf Jadi Kalau Ada Orang Sudah Islam Puluhan Tahun Yang Lalu Jangan Dibilang Muallaf Lagi Itu Sudah Muallaf Bahas Itu Bukan Muallaf Kadang Ada Oknum Ya Maaf Gitu Dia Sudah Saya Dulu Non Muslim Lalu Dia Bapak Ibu Sekalian Saya Muallaf Saya Muallaf Bantu Saya Bantu Saya Ini Kan Oknum Namanya Sejak Apa Dibu Islam Tahun 80 Ini Bukan Muallaf Gitu Kalau Kita Kesiangan Sholat Subuh Yang Pertama Kali Kita Kerjakan Sholat Apa Kalau Kita Kesiangan Yang Jawab Kau Belia Itu Yang Nga Nga Lama Masa Ya Yang Jawab Subuh Berarti Baru Ngaji Ya Baru Hadir Seberdasarkan Hadis Siapa Hadis Abu Hurairah Bahwa Nabi Ketika Kesiangan Subuh Yang Pertama Beliau Kerjakan Sholat Apa Kau Belia Subuh Jangan Sholat Subuh Nabi Alessalam Pernah Kesiangan Subuh Pertama Kali Yang Beliau Kerjakan Sholat Kau Bila Subuh Baur Sholat Subuh Baur Sholat Subuh Itu Jawabannya Sudah Kita Sampaikan Dibahat Sebelumnya Bahwa Komat Itu Berlaku Bagi Mereka Yang Sholat Masjid Dan Bagi Yang Sholat Sendiri Allah Memuji Mereka Yang Selalu Komat Kata Nabi Alessalam Allah Memuji Seorang Pengembala Kambing Yang Berada Di Bukit Sambil Menunggu Binatang Yang Gembala Lalu Setiap Dia Sholat Menggunakan Komat Jadi Kita Yang Sholat Di Rumah Terutama Para Wanita Sebelum Sholat Subuh Sholat Tuhur Apapun Maka Sebaiknya Komat Sunnah Yang Sahih Komat Itu Dikerjakan Termasuk Bagi Yang Mengerjakan Sholat Pardu Sendiri Jadi Sebelum Mengerjakan Sholat Ibu Komat Dulu Ya Jelas Bu Ustaz Setelah Sholat Apakah Sebaiknya Tetap Dipanjatkan Doa Atau Zikir Saja Ini Sudah Di Ulang Kembali Yang Mencukupkan Dengan Zikir Tidak Keliru Kemudian Ketika Ada Seseorang Tepat Dengan Kebutuhannya Dia Ingin Berdoa Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Boleh Baginya Untuk Berdoa Boleh Baginya Untuk Berdoa Akan Tetapi Merutinkan Dan Bahkan Meyakini Bahwa Waktu Dikabulkannya Doa Hanyalah Setelah Salat Maka Ini Yang Bermasalah Wallahu A'lam Bissawab Apakah Boleh Ketika Ruku' dan Sujud Secara Membaca Doa Kita Melanjutkan Doa Dalam Al-Quran Kalau Setelah Ruku' Maka Diperpanjang Tasbih Bukan Berdoa Amal 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 Ruku' Fasabih Fasabih Fihir Rabb Bertasbih Jadi Subhanarabbiyal Azim Yang Diperpanjang Boleh Saat Ruku' Tapi Sujud Maka Boleh Memperpanjang Doa Jadi Bukan Sama Bukan Habis Ruku' Habis Bacaan Ruku' Juga Panjang Berdoa Maka Ini Tidak Dianjurkan Kalau Doanya Dari Al-Quran Bagaimana Boleh Karena Memang Hadirin Sekalian Terdapat Sebuah Hadis Yang Menyebutkan Bahwa Kita Tidak Boleh Membaca Al-Quran Saat Sujud Pertanyaannya Adalah Bolehkah Kita Berdoa Di Dalam Sujud Doa Yang Diambil Dari Al-Quran Maka Jawabannya Boleh Karena Saat Kita Berdoa Yang Ada Di Dalam Al-Quran Saat Sujud Kita Bukan Sedang Membaca Al-Quran Tapi Sedang Membaca Doa Wallahu Ta'ala Alam Untuk Menutupi Jati Diri Mereka Bahwasanya Saya Itu Raufidho Yaitu Dengan Namanya Taqiyah Dan Ini Wajib Mereka Harus Lakukan Harus Mereka Tunjukkan Jalankan Ketika Berhadapan Dengan Umat Islam Kata Lainnya Taqiyah Adalah Nifak Munafiq Di depan Kita Manis Di depan Kita Menolong Kita Mendukung Kita Baik Akhlak Bagus Dan Seterusnya Tapi Ketika Bersama Mereka Baru Mereka Menunjukkan Ke Keasliannya Insyaallah Tidak Tidak Perlu Khawatir Dengan Negara Kita Perwalaupun Juga Dengan Yaitu Kabinet Yang Baru Sekarang Insyaallah Mereka Semuanya Sudah Mempersiapkan Segala Sesuatu Yang Tidak Perlu Khawatir Insyaallah Tapi Yang Paling Penting Bagaimana Dengan Diri Kita Masing Dengan Diri Kita Untuk Bisa Membentengi Kita Keluarga Dan Juga Masyarakat Allah Wa'alam Tinggal Kembali Kepada Kitanya Umat Islam Sebesar Apa Antibodi Yang Kita Sudah Punya Ini Yang Paling Penting Bagaimana Membentengi Diri Kita Keluarga Kita Anak Anak Kita Karena Mereka Itu Sangat Luar Biasa Dahsyat Strateginya Untuk Mempengaruhi Yang Namanya Umat Islam Dengan Sosial Dengan Kelembutan Yang Ada Pada Mereka Dengan Akhlak Mereka Yang Baik Dan Juga Dengan Sedalah Banyak Hal-Hal Yang Positif Yang Tidak Mudah Umat Islam Untuk Mencurigain Mereka Tidak Mudah Bahkan Ada Sampai Tokoh Di Indonesia Di Jakarta Khususnya Dan Dia Dikenal Di Seluruh Indonesia Subhanallah Padahal Jelas Pemahamannya Itu Benar-benar Sudah Muncul Pemahaman Yang Mendekati Dengan Raufilbo Dan Dia Komitmen Di Dalamnya Di Jakarta Pernah Terjadi Yang Namanya Saling Pukul Pak Nunjuk Untuk Membela Ini Orang Karena Sama Sekali Tidak Menunjukkan Jati Diri Aslinya Siapa Sebenarnya Beliau Itu Dari Orang Yang Memang Sangat Dermawan Sangat Sopan Santun Baik Merangkul Semua Subhanallah Tapi Dari Tulisan Tulisannya Dari Beberapa Kajian Kajian Dari Beberapa Pemahamannya Jelas Mengarah Ke sana Mengarah Mengarah Ke sana Subhanallah Karena Pemahaman Mereka Akidah Mereka Mereka Itu Punya Taming Punya Taming Punya Kedok Bahasa Tasarnya Untuk Menutupi Jati Diri Mereka Bahwasanya Saya Itu Rofidoh Yaitu Dengan Namanya Takiyah Dan Ini Wajib Mereka Harus Lakukan Harus Mereka Tunjukkan Jalankan Ketika Berhadapan Dengan Umat Islam Dan Bagaimana Dengan Nenek Nenek Biasanya Oma Oma Dan Seterusnya Boleh Apa Enggak Memang Ada Pembicaraan Di Tengah Para Ulama Tentang Nenek Yang Sudah Gak Tertarik Nikah Lagi Dan Rozak Dan Fani Juga Gak Tertarik Sama Dia Tapi Nenek Masih Seger Masih Kenceng Gitu Perawatan Nah Itu Gak Boleh Jelas Tapi Perlu Kita Ingat Madab Shafi'i Itu Gak Memolehkan Gak Memolehkan Secara Mutlak Termasuk Nenek Nenek Oke Karena Hadisnya Mutlak Tapi Gak Pernah Nyentuh Tangan Wanita Gak Pernah Berjabat Tangan Wanita Dan Ditusuk Dengan Besi Atau Ditusuk Dengan Jarum Besi Lebih Baik Dan Hadis Itu Gak Bicara Kelompok Umur Jadi Pukanya Wanita Yang Sudah Balik Kita Gak Boleh Sentuh Lagi Itu Poin Yang Perlu Direnung Oke Oke Salah Satu Sunnah Nabi Berjabat Tangan Bukan Hanya Di Idul Fitri Tapi Juga Di Momen Yang Lain Bahkan Nabi Sosa Mengatakan Ketika Seseorang Berjabat Tangan Dengan Saudaranya Maka Dosa-dosanya Akan Berguguran Sebagaimana Gugurnya Daun Dari Sebuah Pahun Jadi Ini Yang Perlu Kita Resapi Tapi Gak Semua Orang Bisa Kita Jabat Gak Semua Tangan Orang Bisa Kita Jabat Dan Yang Gak Boleh Adalah Wanita Yang Bukan Mahrum Kita Artinya Mahrum Itu Wanita Yang Gak Boleh Kita Nikahi Selama Lamanya Jadi Kita Boleh Jabat Tangan Laki Laki Dan Wanita Yang Kita Gak Boleh Nikahi Selama Lamanya Perlu Kita Renungkan Bahwa Ada Ancaman Dalam Masalah Sampai Kita Ngerusak Suasana Lebaran Kita Gara-gara Ini Nabi Mengatakan Ditusuknya Kepala Seseorang Dengan Jarum Yang Terbuat Dari Besi Itu Lebih Baik Daripada Dia Menyentuh Wanita Atau Laki Laki Yang Bukan Makrom Ditusuk Di Kepala Lagi Jadi Bayangkan Kita Lagi Have fun Di Lebaran Main Bola Tiba-tiba Kaki Kita Keinjek Paku Itu Kegembiraan Ilang Gimana Dengan Ditusuknya Kepala Kita Dengan Jarum Besi Jadi Ini yang perlu Kita Jaga Jangan Sampai Kegembiraan Itu Rusak Gara-gara Ini Pandangan Empat Imam Madhab Madhab Maliki Hanafiyah Syafiyah Dan Hanabilah Sepakat Tidak Membolehkan Tidak Dosa Antum Dikasih Hadiah Sama Ahwat Cuba 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 Kita Pake Dosa Tidak Dosa Yang Dosa Pacarannya Betul Dengan Dikasih Cuba Hati kita Berbunga-bunga Hati kita Senang Si Ahwatnya Juga Senang Karena Hadiahnya Selalu Dipake Untuk Sholat Lima Waktu Pacarannya Itu Yang Dosa Jubahnya Tidak Najis Terima Boleh Terima Tapi Dengan Catatan Maaf Maaf Manggilnya Apa Mbak Maaf Mbak Ini Jubahnya Saya Terima Tapi Ingat Sekali Lagi Kita Tidak Ada Hubungan Apa Gitu Kamu Bukan Istri Dan Saya Bukan Suami Kalau Kamu Berminat Jadi Makmum Saya Tunggu Tanggal Mainnya Apa Solusi Kita Ketika Ada Seorang Wanita Bertanya Tentang Suatu Masalah Kepada Kita Apakah Kita Menjawab Atau Membiarkan Pertanyaan Sebut Karena Takut Terhadap Fitnah Wanita Jawab Pertanyaannya Sekedar Pertanyaan Ada Wanita Nanya Masalah Agama Jawab Masalahnya Tapi Jangan Dibumbui Dengan Yang Lain Begitu Jawab Pertanyaan Sukron Boleh Minta Nomor HP Boleh Minta Nomor Rumah Jangan Dibumbui Dengan Obrolan Karena Biasanya Pertanyaan Itu Hanya Untuk Mancing Memancing Reaksi Kita Kita Punya Perasaan Tidak Dengan Si Wanita Tersebut Maka Para Ahwat Kalau Nanya Ke Laki Laki Tidak Usah Dibuat Suaranya Merdu Merdu Assalamualaikum Ya Allah Ahi Uhti Wanita itu Laki Laki Itu Tidak Disebut Manusia Kalau Tidak Beriman Kepada Allah Manusia Itu Bukan Disebut Manusia Dengan Fisiknya Saja Tapi Dengan Imannya Baru Dia Dikatakan Manusia Kita Mengagumkan Artis Korea Mengagumkan Aktor Korea Untuk Apa Dia Kafir Kafir Apa Kelebihannya Kita Cintai Para Sahabat Itu Yang Kita Cintai Rasulullah Itu Yang Kita Idolakan Bukan Orang Orang Kafir Karena Rasulullah Bersabda Mantasyabbah Bikau Min Fahu Min Min Hum Barang Siapa Menyerupai Satu Kaum Maka Dia Termasuk Kaum Ketika Nabi Cerita Tentang Ditiupnya Sangka Kala Kemudian Para Sahabat Merasa Berat Berat Takut Para Sahabat Itu Kalau Diingatkan Dengan Akhirat Takut Maka Mereka Tanya Saya Harus Ngomong Apa Ya Rasulullah Apa Yang Harus Saya Baca Nabi Ajarkan Hasbun Allah Wa Ni'mal Wakil Wa Alallahi Tawakal Jadi Kita Sekarang Ini Kalau Kita Kadang Takut Mati Takut Ini Takut Ini Atau Kita Diancam Orang Diancam Orang Di Fitnah Orang Sesek Dadanya Assalamualaikum Waalaikumsalam Zikir Apa Yang Seharusnya Banyak Dilantunkan Di Saat Kita Lagi Semangat Ibadah Zikir Umum Jadi Bisa Yang Mana Saja Zikir Umum Sebaik Baik Zikir Adalah La Ilaha Illallah Pagi Sore Baca La Ilaha Illallah Daul Syarikalah Lahul Mulku Wala Alhamdul Wala Kuli Syaikh Kudir Seratus Sekali Dan Zikir Zikir Yang Ada Dalam Zikir Pagi Itu Yang Bagus Untuk Dibaca Ustaz Saya Mau Bertanya Saya Selalu Melaksanakan Solat Tahajud Di Awal Malam Setelah Solat Isa Apakah Waktunya Solat Tahajud Saya Dilaksanakan Tidak Sah Nabi Kadangkala Solat Tahajud Di Awal Malam Kadang Kadang Tengah Malam Kadang Di Akhir Malam Jadi Kalau Kita Ngikutin Sunnah Nabi Kadang Kadang Di Awal Kadang Kadang Di Tengah Kadang Kadang Di Akhir Ad Akan Tapi Waktu Waktu Yang Paling Utama Adalah Di Akhir Malam Waktu Yang Paling Utama Adalah Di Akhir Malam Itu Yang Paling Utama Ada Pun Kalau Tahajud Tidur Dulu Jadi Kalau Kita Sudah Maghrib Isa Kemudian Tidur Maka Bangun Itu Namanya Jut Kalau Belum Tidur Solat Witir Saja Sebelum Tidur Boleh Tapi Namanya Solat Apa Witir Madhab Syafi Itu An-Limam Al-Subqi Dalam menjelaskan biografi An-Limam Al-Ghazali Disitu dijelaskan oleh An-Limam Al-Subqi Sehubungan An-Limam Al-Ghazali membawakan hadis tersebut Di kitab Ihya'anya An-Limam Al-Subqi menjelaskan bahawa tidak didapati sanatnya Berarti hadis tersebut Tidak ada asal usulnya Beredar dari mulut ke mulut tanpa sanat Berarti bukan sabda Nabi yang mulia Alayhi salatu wassalam Lihat isi sekarang yang mewakili khawarib Mengkafirkan seluruh kaum muslimin Menghalalkan darah mereka Berapa banyak kaum muslimin yang ditumpahkan darahannya Pemahaman khawarib ini sangat berbahaya Demikian juga syiah rafidah Mengkafirkan yang selain mereka Kita kan tidak beriman kepada imam-imam mereka yang 12 Yang mereka klaim menjadi 12 imam Tidak beriman kita Itu kafir menurut mereka Demikian juga muqtazilah Mengkafirkan kita Laki-laki muslim boleh menikahi Wanita ahlul kitab Boleh Bukan diharuskan Itu pun harus lihat Kalau kita yang di Indonesia ini Begitu banyak muslimahnya Saat menikahi ahlul kitab Bahkan berlebihan Bahkan berlebihan muslimahnya Senang untuk menikahi Dibilang berlebihan Mungkin ada sesuatu Tidak patut kita menikahi ahlul kitab Ketika kita berada di negeri kita yang penuh dengan muslimat Satu saat dibolehkan Ketika orang tinggal di luar negeri yang sedikit muslimatnya Atau tidak ada Boleh Tapi nikahnya bukan di gereja Bukan di gereja Tapi bagaimana nih Kalau ternyata tidak ada lapangan Adanya jalan Pertama Pak Jalan itu hak umum Tidak boleh kita mengambil hak umum Kecuali kalau itu seizin pemerintah Kalau pemerintah mengizinkan Dan tidak mengganggu lalang-lalang orang-orang umum Silahkan Iya Ikhwata Islam A'azakumullah wa'iyyakum Disyariatkan di lapangan Iya Dimana Nabi SAW Tidak pernah Diriwayatkan Bahwa Nabi tidak pernah Sekalipun Solat id di masjid Tidak pernah Diriwayatkan dalam satu Riwayat sohih Bahwa Nabi SAW Solat id di masjid Ada satu Riwayat disebutkan Bahwa Nabi Solat di masjid Ketika hujan Tapi itu Riwayatnya juga lemah Iya Maka dari itulah Tempat yang sangat Disyariatkan Untuk kita Solat itu Dimana Di lapangan Kenapa? Karena ini syiar Sementara syiar Itu hendaknya Diperli Diperlihatkan Ya akal islam A'azakumullah wa'iyyakum Apakah ada doa Ketika mengeluarkan zakat? Tidak ada Jadi ketika kita Zakat fitur Tidak ada apa Yang namanya Ijab kubul Tidak ada syariatnya Saya serahkan Beras Saya terimanya Sampingnya Sah Jadi Tidak syariatkan Seperti itu Yang kedua Zakat itu Sama dengan Sodakoh Dan sedekah itu Lebih bagusnya Disembunyikan Kecuali Kata para ulama Kalau dikhawatirkan Ada tuduhan Kita tidak Mengeluarkan zakat Maka pada waktu itu Tidak masalah Pada asalnya Sedekah itu Tidak di Jadi kalau Antum datang ke Panetia Nih Dari siapa? Dari aneh Nanti gak usah nanya Pokoknya dari aneh Keluarga Sudah selesai Yang penting Niat kita sudah ada Jelas Atau gimana ya Ustadz Terus ada anak saya Yang paling gede itu Laki-laki Gak tinggal sama kami Tapi belum nikah Dia lagi pendidikan Di luar kota Apakah Saya Yang membayar Zakat fitrahnya Tetap Sebentar Anak di luar kota ini Biaya hidupnya Yang masih Banyak tanggung Atau sudah mandiri Belum Belum Kami Ustadz Kami yang Boleh Memberikan Biaya Iya Semua orang Yang ditanggung Biayanya Ada orang tuanya Ada seseorang Maka zakatnya Dia membayarkan Termasuk juga Umpamanya Pembantu rumah tangga Sopir Yang Anda Tanggung Dia makan Sehari-harinya Itu Anda Yang membayarkan Zakat fitrahnya Oh gitu Zakat fitrahnya Oh jadi Jadi anak saya itu Sama mbaknya Ada yang di rumah ini Yang membantu-bantu saya Itu masih Kami yang nunggu Gitu ya Oh gitu Dan demikian juga Bagaimana Suat hukumnya Terutama di Ramadan ini Di beberapa masjid Kita dapatkan Halaman-halaman masjid Berubah menjadi tempat Bazar Dan jual-beli Di area masjid Dan apakah itu Masuk ke dalam larangan Jual-beli di dalam masjid Termasuk Bila Hukumnya Tanah Tanah dari Masjid tersebut Milik Allah Wakaf Nah Bila masjid tersebut Tanahnya Wakaf Mili Allah Yang telah Suruhnya Seseorang Diwakafkan Atau dibebaskan Dan diwakafkan Nah Di sini Tidak boleh ada jurub Masya Allah Maupun di pelatarannya Maupun di Halaman parkirnya Ataupun di Kalau ada umatnya Kantin-kantin Yang masih pakai Tanah masjid Haram Karena Allah Menerang Masjid Mili Allah Masjid Mili Allah Beli Beras Di Masjid Sama Amir Masjid Tidak boleh jurub Di masjid Haram Hukumnya Ya Hukumnya Pustad Gimana Pustad Boleh Tidak itu Pustad Baik Tidak 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 Saja Bahama Rasulullah S.A.W Bahwa Beliau Melarang Perjualan Di masjid Maka Amir Amir Zakat Bentukan Masjid Tersebut Yang melakukan Akad Jual Masjid Telah Melanggar Rasulullah S.A.W Maka Beliau Bawa Beras Di rumah Atau Beli Di Tempat Lain Atau Beli Berkerjasama Dengan Sebuah Operasi Atau Apain Sedihkan Tempat Bagi Mereka Yang Bukan Di Masjid Bukan Di Alaman Masjid Bukan Tanah Masjid Jadi Ini Bisa Saya Kira Siapa Yang Tidak Bisa Beli Beras Di Moshollah Sama Amir Masjid Tidak Boleh Jual Beli Di Masjid Alam Hukumnya Ya Tanya Hukumnya Pustad Gimana Pustad Boleh Gak Kita Saja Pak Ahmad Okey Rasulullah S.A.W Bahawa Beliau Melarang Perjualan Di Masjid Ya Maka Apa Amir Amir Zakat Bentukan Masjid Masjid Tersebut Yang Melakukan Akad Jual Masjid Telah Melanggar Rasulullah S.A.W Maka Bikan Bawa Beras Di rumah Atau Beli Di Tempat Lain Atau Beli Berkerjasama Dengan Sebuah Operasi Atau Apain Sedihkan Tempat Bagi Mereka Yang Bukan Di Masjid Bukan Di Alaman Masjid Bukan Tanah Masjid Dan Ini Bisa Saya Kira Apa yang Tidak Bisa Apakah Jika ada Ayat Al-Quran Atau Hadis Yang Ada Pada Kata Yahudi Dan Nasrani Apakah Itu Berlaku Untuk Yahudi Dan Nasrani Zaman Sedara Dia Seperti Zaman Sekarang Bagaimana Tidak Sama Sekarang Mungkin Lebih Parah Sekarang Orang Yahudi Punya Talmud Sama Apa Bedanya Tidak Ada Yang Dulu Sampai 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 Sekarang Sama 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 Trinita Sama 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 Isa Adalah Anak Allah Subhanahu Ta'ala Orang Yahudi Sama 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 Adalah Anak Allah Subhanahu Ta'ala Tetapi Intisari Dari Keyakinan Tetap Sama Intisari Keyakinan Kesyirikan Yang Ada Tetap Sama Antara Orang Alul Kitab Di Zaman Nabi Dan Orang Kitab Zaman Zaman Sekarang Jika Kita Menjumpai Seorang Yang Homoseksual Yang Sering Menunjukkan Kehemuannya Apa Yang Harus Dilakukan Nasihat Atau Lari Antum Bisa Ngasihat Alhamdulillah Namanya Siapa Sari Sari Fuddin Paling Ketanya Kalau Antum Ketemu Nasihat Dia juga Mungkin Butuh Nasihat Orang Seperti Gitu Butuh Nasihat Mungkin Dia Dulu Merupakan Korban Atau Dia Terkena Pendidikan Yang Keliru Kita Nasihat Nasihat Dengan Cara Yang Baik Dengan Disampaikan Ayat Dengan Kesehatan Tadi Saya Sebutkan Mudah Mudah Dia Dapat Hidayah Dan Semoga Allah Memudahkan Dia Keluar Dari Jebakan Syahwat Ustaz Apakah Keadaan Orang Orang Liberal Ini Dapat Kita Kiaskan Dengan Keadaan Orang Orang Munafik Di Zaman Nabi Tidak Bisa Dikiaskan Kenapa Orang Orang Munafik Mereka Dahulu Dizkatakan Munafik Kenapa Mereka Menyembunyikan Kekufuran Dalam Dada Dan Mereka Menampakkan Apa Kebenaran Waktunya Solat Mereka Juga Solat Waktunya Bayar Zakat Mereka Juga Bayar Zakat Bahkan Sebagian Mereka Juga Ikut Berjihad Misalnya Dikatakan Munafik Karena Mereka Menyembunyikan Yang Tuhir Tidak Sama Dengan Batin Ucapan Mereka Tetap Islam Ada Orang Orang Liberal Mereka Menampakkan Kekufuran Mereka Menampakkan Apa Kekufuran Dan Ini Kalau Kita Kiaskan Sama Seperti Orang Orang Disebut Oleh Tidak Sama Dengan Orang Orang Munafik Apa Tandanya Kita Mendapatkan Laylatul Qadar Salah Satu Tandanya Antum Takut Tidak Mendapatkan Laylatul Qadar Yang Kedua Antum Jadi Lebih Baik Karena Tanda Orang Orang Beriman Itu Orang Itu Takut Terus Ini Orang Sudah Beramal Tapi Takut Tidak Diterima Jangan Antum Habis Alhamdulillah Saya Dapat Laylatul Qadar Koy Setiap Puni Itu Sesu Sesu Tidak Dari Mana Itu Malah GR Orang Seperti Malah Mungkin Allah Tidak Mengampuni Dose Takut Jangan Jangan Anda Dapat Laylatul Kodar Sehingga Berusaha Untuk Memperbaiki Diri Insyaallah Kalau Antum Habis Ramadan Itu Lebih Baik Dari Sebelum Ramadan Mudah Mudahan Antum Dapat Laylatul Qadar Ya Berkaitan Dengan Tanda Tanda Malam Laylatul Qadar Itu Kebanyakan Tanda Tanda Itu Setelah Laylatul Qadar Yang Ada Seperti Terbitnya Matahari Pada Hari Itu Tidak Tidak Menyengat Sinar Mentari An-Nawai Menceritakan Karena Banyaknya Malaikat Yang Naik Ke Langit Pada Pagi Hari Itu Sehingga Sinar Mentari Ketika Menembus Malaikat Sampai Kepada Kita Itu Tidak Menyenat Panas Mentari Kemudian Malam 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 Yang Tenang Tidak Sama Dengan Malam Malam Yang Lain Berbeda Dengan Turun Yang Malaikat Jin Jin Yang Biasa Mencuri Berita Berdari Langit Mereka Tidak Melakukan Hal Aisyah Bertanya Kepada Rasulullah Ya Rasulullah Yang Mengatakan Wahai Rasulullah Alayhi Salatu Assalam Gimana Pendapatmu Kalau Aku Kedapatan Laila Tur Aku Tahu Malam Laila Tur Tur Aku Tahu Tul Tur Ma Aku Lufiha Apa Yang Aku Baca Ketika Malam Rasul Sallallahu Sallam Mengatakan Kuli Katakan Allahumma Innaka Afu Untuh Hibul Afu Fafu Disinilah Penghambaan Seorang Hamba Kepada Rabnya Dia Tahu Aku Ini Banyak Dosanya Ya Allah Di Malam Ini Aku Minta Engkau Mengampuni Aku Artinya Allahumma Ya Allah Sesungguhnya Engkau Maha Dan Engkau Cinta Dengan Maaf Maafkan Dosa Dosa Puncak Terakhir Ramadhan Adalah Pada Akhirnya 10 hari Terakhir Bulan Ramadhan Maka Apalagi Kalau Di tengah Kaum Muslim Sudah Tersebar 10 hari Terakhir Bulan Ramadhan Ya Itu Sibuk Dengan Bau Berkah Ramadhan Bau Berkah Laylatul Qadar Sudah Hilang Yang Ada Bau Kelemen Bau Kuetar Bau Kacang Bau Baju Baru Nanti Beli Baju Kemudian Sampai Di rumah Kekecilan Kalian Balik Lagi Beli Lagi Warnanya Bisa Bisa Kita Pungkiri Sudah Media Sosial Banyak Mudaratnya Ada Musik Ada Perembuan Ada Goyang Dua Jari Ada TikTok Tidak Bisa Dipungkiri Sudah Banyak Maksiatnya Maka Bersyukurlah Yang Tidak Mempunyai Media Sosial Tapi Meskipun Demikian Kalau Seandainya Digunakan Untuk Hal Yang Bermanfaat Maka Dia Akan Mendatang Pahala Yang Besar Maka Hati Hati Karena Bisa Menghabiskan Menguras Pahala Puasa Kita Ya Karena Pelinganya Tidak Dijaga Tidak Berpuasa Matanya Tidak Berpuasa Lisanya Tidak Berpuasa Apakah Mencium Istri Memeluk Istri Pada Saat Berpuasa Di Bulan Ramadhan Dapat Mengurangi Faidah Puasa Maka Jawabannya Tidak Asalkan Jangan Tersulut Syahwatnya Ya Dalam Adalah Rasulullah Beliau Mencium Memeluk Istrinya Di dalam Bulan Ramadhan Dalam Keadaan Sedang Berpuasa Tetapi Beliau Orang Yang Paling Kuat Menahan Syahwatnya Ada Laki-laki Dipegang Kelingkingnya Sedikit Langsung Gementar Jangan Coba Nanti Batal Puasanya Apakah Mencium Istri Memeluk Istri Pada Saat Berpuasa Di Bulan Ramadhan Dapat Mengurangi Faidah Puasa Maka Jawabannya Tidak Asalkan Jangan Tersulut Syahwatnya Ya Dalam Hadith Dari Anshah Beliau Bercerita Adalah Rasulullah Beliau Mencium Memeluk Istrinya Di Dalam Bulan Ramadhan Dalam Keadaan Sedang Berpuasa Tetapi Beliau Orang Yang Paling Kuat Menahan Syahwatnya Ada Pun Laki-laki Dipegang Kelingkingnya Sedikit Langsung Gementar Jangan Coba Coba Nanti Batal Puasanya Kata Sebagian Ulama Sebagaimana Disebutkan Dalam Fathul Bari Dan Juga Dalam Syarah Mumti Fathul Bari Kaya Imam Ibn Hajar Al-Sakalani Di antara Hikmahnya Adalah Agar Amalan Kita Menjadi Lebih Banyak Agar Amalan Kita Jadi Lebih Lebih Banyak Jadi Ketika Dirahasiakan Mau Tidak Mau Kita Akan Semakin Memperbanyak Amalan Di Malam Malam Itu Bahkan Bukan Hanya Malam Ganjil Termasuk Malam Apanya Malam Genap Berbeda Kasusnya Kalau Misalnya Malam Melayatul Qadar Itu langsung Ditetapkan Misalnya Malam Melayatul Qadar Malam 21 Misalnya Kira-kira Habis Malam 21 Masih Pada Semangat Ibadah Apakah Bisa Dinamakan Itikaf Apabila Dilakukan Ibadah Hanya Setengah Malam Di Masjid Hanya Dilakukan Sekitar Jam 12 Malam Sampai Jam 4 Pagi Mohon Jawabannya Ustaz Apakah Bisa Dinamakan Itikaf Orang Yang Berdiam Di Masjid Jam 12 Malam Sampai Menjelang Subuh Bisa Dikatakan Itikaf Tapi Itikaf Minimalis Itikaf Minimalis Jadi Itikaf Yang Maksimal Itu adalah Seperti Yang dilakukan Nabi Sampai 10 Hari Terakhir Siang Dan Malam Kalau Bisa Kalau Apa Kalau Bisa Kalau Tidak Bisa Seperti Yang Tadi Dicontohkan Bisanya Malam Harian Tidak Apa Ya Bisanya Malam Hari Tidak Apa Apa Walaupun Nabi Kita Muhammad Sallallahu Waduh Sallam Dalam Beberapa Hadith Yang Sahih Antara Dalam Hadith Bukhari Beliau Beliau Mengatakan Taharraw Laylat Al-Qadri Fil-Witri Minal Ashril Awakhir Min Ramadhan Carilah Laylatul Qadar Di Hari Malam Malam Yang Ganjil Di Malam Malam Yang Ganjil Dari Sepuluh Hari Terakhir Bulan Ramadhan Walaupun Nabi Sallallahu Sudah Mengatakan Seperti Itu Akan Tetapi Kapan Jatuhnya Rahasia Karena Malam Yang Ganjil Itu Kan Masih Umum Ada Malam 21 Ada Malam Berapa 23 Nanti Malam Malam Berapa 25 Malam 27 29 Itu Kan Masih Global Dan Sengaja Dirahasiakan Berkumur Kumur Boleh Asal Tidak Berlebihan Walaupun Dalam Keadaan Puasa Yang Keempat Yang Yang Diperbolehkan Apa Tadi Sudah Yang Ketiga Berkumur Kumur Itu Boleh Berkumur Boleh Tadi Siwak Beda Kemudian Yang Ketiga Berkumur Kumur Itu Boleh Jadi Kalau Kita Aus Kita Wudu Boleh Jangan Buang Karena Ya Gak Tau Kalau Kami Yang Ngajar Gini Memang Puasa Itu Masya Allah Ya Kalau Gak Kena Air Kayak Gimana Tapi Bukan Minum Sekedar Menghilangkan Apa Sih Udah Kering Istilahnya Ya Membas Apa Membasahkan Mulut Itu Boleh Sikat gigi Boleh Gak Tau Gimana Di Masyarakat Kita Malah Sikat gigi Makruh Katanya Ampe Kadang-kadang Pada kuning-kuning Kalau Romano Mas Ape Ngaca Enak Ngeliat Begitu Kan Inhalilah Mas Boleh Siwak Boleh Sikat gigi Pake Odol Boleh Lontar Batal Yang batal Kalau Hobi Minum Air Kumuran Odol Lain lagi Nanti Ini Kebiasaan Dari kecil Gagak Ilang Air Kumuran Odol Diminum Boleh Jangan Buang Istinsar Buang Sampai Bersih Kalau Ada hawa-hawanya Gak Apa-apa Kita Bukan Makan Bukan Minum Gak Ada Masalah Kayak Kita Nyium Harum Boleh Gak Ada Masalah Kalau Tujuan Kita Memang Gak Makan Gak Minum Masya Allah Boleh Orang Boleh Dandan Kalau Puasa Tapi Tetap Bukan Tabaruj Di rumah Pakai Celak Mata Boleh Wangi-wangi Di rumah Boleh Jangan Mentang-mentang Puasa Kumal Dekil Di Pojokan Nyurang Liatin Orang Sampai Orang Masuk Rumah Bukan Assalamualaikum Auzubillah Masuk Ada Ada Jin Belum Keikat Nod Dandan Orang Harus Dandan Harus Bersih Rapi Tetap Bapak Mau Berangkat Kantor Yang Mandi Isikat Gigi Bersih Cuma Kan Bedanya Nggak Makan Doang Nggak Minum Doang Kalau Kalau Sudah Salat Terawih Dan Witir Sebelas Rokaan Boleh Nggak Salat Lagi Nanti Malam Yang Lebih Baik Cukupkan Dengan Sebelas Rokaan Dan Itu Yang Dilakukan Rasulullah Tidak Pernah Lebih Dari Sebelas Rokaan Baik Di Dalam Ramadan Maupun Di Luar Bulan Ramadan Jadi Kita Cukupkan Sebelah Cukup Banget Bu Itu Sudah Mencukupi InsyaAllah Kalau Kita Masuk Musalah Ada Perintah Tahiyat Masjid Nggak Ustaz Bu Musalah Di Indonesia Itu Masjid Musalah Di Indonesia Itu Masjid Ya Ingat Bu Syarat Masjid Itu Harus Di Tanah Wakaf Allah Berfihman Wa Annal Masjid Dalillah Dan Bawasanya Masjid Masjid Untuk Allah Karena Itu Untuk Allah Dan Milik Allah Berarti Tanahnya Harus Wakaf Maka Kalau Tanahnya Tidak Wakaf Alias Milik Pribadi Itu Tidak Disebut Masjid Dan Tidak Tidak Perlu Salat Masjid Walaupun Masjid Besar Kalau Ternyata Itu Bukan Tanah Wakaf Kalau Tanah Wakaf Dan Itu Dibangun Masjid Di Atasnya Itulah Masjid Dan Kita Disyariatkan Tayat Masjid Walaupun Masjid Kecil Boleh Enggak Ustadz Wanita Beritikah Boleh Tapi Dengan Syarat Syaratnya Yang Pertama Tidak Ada Fitnah Di Masjid Yang Kedua Seizin Suami Mama Saya Sudah Meninggal Ustadz Lalu Bagaimana Jika Selama Mama Anah Masjid Beliau Tidak Melaksanakan Puasa Ramadan Apakah Amalan Yang Bisa Dilakukan Untuk Beliau Ustadz Agar Allah Ampunkan Dosanya Dan Anah Harus Bagaimana Ustadz Ya Terima Kasih Atas Pertanyaannya Yang Pertama Jadilah Anak Yang Soleh Semoga Allah Allah Maafkan Ibu Kita Dengan Kesolehan Kita Dan Doa Doa Kita Ingat Ketika Para Ulama Menjelaskan Waladun Soleh Ya Daulah Doa Anak Yang Soleh Kata Para Ulama Doa Di dalam Hadis Ini Itu Sample Bukan Hanya Doa Yang Sampai Ke Orang Tua Tapi Semua Amal Ibadah Itu Sampai Ke Orang Tua Ada Doa Khusus Tidak Ustaz Memohon Pertolongan Allah Agar Ramadan Kita Menjalankan Ibadah Lebih Baik Lagi Ini Yang Kita Bilang Tadi Terima kasih Atas Yang bertanya Perlunya Menundukan Hawa Nafsu Dan Mengontrol Dan Sampai Hawa Nafsu Kita Yang Nguasin Kita Di Ramadan Yang Pertama Tentu Saja Doa Itu Penting Mungkanya Salah Satu Doa Allahumma Aati Nafsi Takwaha Wazakihah Antakhiruman Zakkaha Antawadiyuhah Wamaulaha Ya Allah Ya Allah Berikanlah Ketakwaan Pada Jiwa dan Nafsuku Allahumma Aati Nafsi Takwaha Wazakihah Antakhiruman Zakkaha Dan bersihkanlah Jiwa dan Nafsuku Itu Dan kau sebaik-baik Yang membersihkan Antawadiyuhah Wamaulaha Engkau lah Walinya Engkau lah yang Megang Engkau lah yang Mampu Untuk Membersihkan Itu semua Ini banyak Banyak doa Banyak berdoa Terus yang kedua Jangan diturutin Itu nafsu Izin bertanya Di bulan Ramadan ini Lebih afdolmana Berkumpul bersama keluarga Namun lebih sering Ngobrol atau Lakukan hal duniawi Ibadahnya Jadi lebih sedikit Daripada Dikosan sendirian Akan Tetapi Lebih Fokus ibadahnya Mohon penjelasan Dan arahannya Ustaz Barokalofik Ya terima kasih Atas pertanyaannya Lagi-lagi Kalau bisa Diamalkan Dua-duanya Sekali lagi Ngumpul bersama keluarga Itu penting Karena itu Silaturahim Dan Kita tahu Bahwa Nabi kita Salah salam pun Menjadikan Ramadan Sebagai momen Kebersamaan Bukankah Kiamulail Di Ramadan Disyariatkan Dan disunahkan Berjamaah Sehingga kita Kenal dengan Salah terawih Dan Bukankah berjamaah Itu kebersamaan Manya lebih utama Berbuka dengan air putih Atau dengan yang manis Jika tidak ada kurma Rasulullah S.A.W Jika berbuka Dia berbuka dengan kurma Kurma basah Namanya Rutab Andai kata Tak ada kurma basah Dengan kurma kering Tak ada kurma kering Dengan air Maka Manya lebih utama Berbuka air Atau Manisan Air dulu Baru manisan Ustaz Apakah rumah Yang dibeli Dengan harta riba Bisa dibersihkan Dirdosa riba Bisa Dengan Tawabat Kepada Allah S.W Tawabat Daripada apa Yang telah kau lakukan Dahulu kala Sudah selesai Rumah Sudah terbeli Sudah bertawabat Kepada Allah S.W Banyak-banyak Bersedekah Berinfak Semoga Allah Merahmatimu Apakah orang Yang membayar Vidya Harus mengganti Juga puasanya Yang ditinggalkan Di hari yang lain Tidak Orang yang membayar Vidya Cukup Begitu Vidya Tak perlu Mengganti Lagi Menurut pendapatan Sahih Ketika memang Dia Orang-orang Yang boleh Membayar Vidya Siapa yang Boleh Membayar Vidya Orang Yang sakitnya Permanen Tak diharapkan Kesembuhan Boleh Membayar Vidya Siapa lagi Orang yang telah Tua runtah Belum Uzur Akal Pasti Sehat Tak mampu Berpuasa Ada pun Orang tua Yang telah Kuzur Udah Tak ingat Lagi Dia Akalnya Sudah Tak ingat Lagi Apapun Juga Mereka Tidak Wajib Puasa Tidak Membayar Vidya Hukumnya Sama Jangan Hukum Anak 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 Tidak Wajib Puasa Tidak Wajib Bayar Vidya Tapi Jika Orang tua Yang telah Tua runtah Masih Sehat Akalnya Sadar Waras Tak mampu Berpuasa Itu Yang Wajib Membayar Vidya Ustaz Kalau kita Bersadakoh Kepada Orang Yang Berpuasa Tapi Yang Puasa Tidak Mengamalkan Sunnah Bagaimana Hukum Sadakoh Kami Kita Tidak Tahu Berapa Ibadah Pahala Puasa Yang Dapatkan Didapatkan Oleh Orang Tersebut Berusno Zonlah Kalau Tidak Mendapatkan Pahala Puasanya Memberi Makan Orang Adalah Ibadah Tapi Kita Tidak Tahu Berapa Pahala Puasa Orang Itu Dan Berusno Zonlah Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Apakah Seorang Istri Berdosa Apabila Membuat Suaminya Marah Atau Kesal Saat Membangunkan Suami Untuk Sahur Sebab Suaminya Jangan Makan Sahur Kalau Istrinya Sudah Membangunkan Dengan Akhlak Yang Baik Dan Tutur Kata Yang Baik Suaminya Tetap Kesal Istri Tidak Berdosa Tapi Kalau Istri Membangunkan Dengan Cara Yang Kasar Woy Jago Dengan Kasarnya Sua Istri Lalu Kemudian Suami Kesal Maka Suami Istri Berdosa Minta Maaf Tapi Kalau Sudah Baik-baik Ya Dibangunkan Baik-baik Tidak Dengan Cara Yang Kasar Membangunkannya Suami Kesal Itu Kesalahan Suami Dan Istri Tidak Berdosa Kecuali Istri Membangunnya Dengan Akhlak Yang Tidak Baik Ketika Kita Mengajak Manusia Kepada Yang Benar Dengan Akhlak Yang Baik Dengan Tutur Kata Yang Baik Orang Marah Dan Kesal Itu Bukan Dosa Kita Apakah Orang Yang Meninggal Di Bulan Ramadan Atau Meninggal Di Tanah Suci Saat Menjalankan Ibadah Haji Dijamin Masuk Surga Soal Dijamin Masuk Surga Tidak Ada Nas Tegas Tidak Ada Nas Yang Tegas Bahwa Orang Meninggal Di Bulan Ramadan Dijamin Surga Orang Yang Meninggal Ketika Berhaji Dijamin Surga Tidak Ada Nas Yang Tegas Dalam Masalah Itu Namun Kita Harapkan Di Sisi Allah Tabarakatala Wafatnya Dalam Husnul Husnul Khatimah Nah Bagaimana Itikaf Yang Benar Kapan Mulainya Dan Kapan Berakhir Masalah Itikaf Ini Ada Itikaf Yang Sempurna Itu Tentunya 10 hari Terakhir Full Dari Sejak Sebelum Matahari Terbenam Dia Udah Ke Masjid Sampai Baru Keluar Dari Masjid Ketika Munculnya Bulan Eid Jadi Full Itu Yang Full Tapi Ada Full Orang Gak Bisa Full Anah Bisanya Ustaz Cuma Dari Maghrib Sampai Subuh Gak Apa Itikaf Dari Maghrib Sampai Subuh Umpam Ustaz Anah Gak Bisa Kerja Ustaz Yaudah Lihat Kalau Bisa Itikaf Itu Malam Malam Ganjil Malam Malam Ganjil Pas Malam 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 Karena Memang Sebagian Orang Masih Harus Bekerja Masih Harus Bekerja Paling Tidak Bisa Itikaf Di Malam Ganjil Kalau Orang Itikaf Yang Sempurna Benar Tidak Keluar Masjid 10 Hari Siang Malam Di Masjid Kalau Bisa Kalau Tidak Bisa Terus Salah Semampunya Untuk Berada Di Masjid 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 Anda Minta sarannya Apa yang harus Anda Lakukan Dan Anda Nasihatkan Kepada Anak 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 Yang Sudah Masuk Pramugari Anak Sangat Tidak Setuju Subhanallah Ini kadangkala Anak Sudah Tidak Nurut Sama Orang Tuanya Tes Masuk Pramugari Pramugari Itu Pembantu Di Atas Pesawat Tapi Pembantu Laung Jadi Pembantu Suaminya Lebih Enak Perempuan Boleh Berkarir Di Luar Selama Itu Tidak Bertentangan Dengan Fitrah Jadi Kalau Karir Itu Dilihat Selama Dia Bekerja Di Tempat Yang Menjaga Kehormatan Dirinya Tidak Bercampur Dengan Kaum Lelaki Dan Dia Disitu Bisa Menjaga Keimanannya Tidak Ada Masalah Gimana Kira-kira Jamaah Anak Juga Tidak Bisa Ngomong Mungkin Doa Kemudian Bapaknya Kalau Tidak Karena Pergaulan Mereka Benar-benar Sudah Bebas Assalamualaikum Ustaz Mana yang Lebih Baik Atau Lebih Utama Bapak Berbuka Puasa Bersama Keluarganya Atau Bapak Berbuka Puasa Di Masjid Karena Salat Maghrib Di Masjid Masjid Jauh Dari Rumah Kami Barakallahu Fikum Ustaz Seorang Yang rumahnya Jauh Dari Masjid Dan Dia Tidak Mendengar Adhan Dikumandangkan Dia Tidak Harus Ke Masjid Masjidnya Dua Kilo Dari Rumahnya Dia Wajib Ke Masjid Tidak Karena Dia Tidak Mendengar Adhan Rasul Sallallahu Sallam Mengatakan Kepada Ibn Ummi Maktum Ates Ma'un Nida Kau Dengar Adhan Dengar Fa'ajib Kalau Kau Dengar Adhan Maka Kau Harus Ke Masjid Dateng Masjid Kalau Kau Dengar Adhan Tapi Kalau Rumahnya Jauh Yaudah Tidak Harus Ke Masjid Walaupun Ke Masjid Gak Apa-apa Cuma Buat Dia Sudah Tidak Lazim Gitu Bagaimana Hukumnya Bila Kita Sedang Berpuasa Di Pagi Hari Kita Melakukan Hubungan Suami Istri Tapi Baru Tahu Kalau Itu Ada Dendanya Baru Tahu Kalau Ada Apa Ada Dendanya Berarti Tahu Kalau Itu Haram Tahu Kalau Itu Haram Kalau Itu Terlarang Maka Ya Dinikmati Membayar Kafarat Memerdekakan Buddha Kalau Tidak Menyembeleh Ontah Tidak Punya Ontah Sapi Berapa Harga Sapi Pak Sekarang 12 Juta Ya Silahkan 12 Juta Sembeleh Bagi-bagi Dagingnya Kepada Umat Islam Kalau Tidak Bisa Puasa Dua Bulan Berturut Turut Kalau Puasa Dua Bulan Tidak Bisa Ustaz Sebulan Saja Bobol Apa Yang Lakukan Memberi Makan 60 Orang Miskin Bagaimana Dengan Wanita Yang Berpuasa Dan Mengerjakan Amal Soleh Lainnya Tetapi Wanita Itu Belum Menutup Aurat Dan Berhijab Apakah Ada Pahalanya Saya Juga Berhak Untuk Bertanya Di Balik Bagaimana Yang Sudah Menutup Aurat Kok Juga Berbuat Dosa Apa Ada Pahalanya Kalau Menutup Aurat Ini Egois Menang Sendiri Merasa Dirinya Suci Ini Tidak Boleh Siapapun Dari Umat Islam Yang Berbuat Baik Insya Allah Dapat Pahala Siapapun Yang Berbuat Dosa Akan Dapatkan Dosa Berbuat Masih Dapat Dosa Yang Berbuat Jelek Yang Berbuat Baik Dapat Pahala Dia Dapatkan Yang Berbuat Buruk Walau Kecil Juga Dapatkan Di Hari Kiamat Bagaimana Di Bulan Ramadan Kok Masih Banyak Yang Berbuat Berusaha Tadi Dalam Hadis Yang Baca Nusrat Beranda Dinyatakan Bahwa Setan Itu Di Bulan Ramadan Dibelenggu Tapi Taukah Kita Sadarkah Kita Bahwa Setan Itu Dua Jenis Setan Dari Bangsa Jin Dan Setan Dari Bangsa Manusia Nah Sekarang Yang Jadi Masalah Ketika Setan Dari Bangsa Jin Dibelenggu Namun Sayangnya Setan Dari Bangsa Manusia Tidak Makanya Masih Malang Melintang Karena itu Kalau Di bulan Ramadan Masih Merasa Berhasrat Bersemangat Masih Tergoda Untuk Berbuat Masyiat Jangan Jangan Wallahu Alam Lanjutkan Sendiri Apakah Kalau Embayar Jatak Pira Dan Jatak Mal Harus Diga Versi Dari Iba Tidak Tidak Ada Penjelasan Para ulama Yang jelas Harta Riba Itu Harus Disinggirkan Kalau Tidak Bisa Membedakan Dari Harta Riba Itu Dari Hartanya Maka Keluarkan Seluruh Hartanya Dengan Cara Dizak Dan Kemudian Dihentikan Perbuatan Ribanya Ini Makanya Allah Mengatakan Ambil Sebagian Dari Harta Mereka Itu Sebagai Soda Untuk Mensucikan Jiwa Dan Harta Mereka Maka Ibu Sekalian Kalau Orang Itu Tadinya Dia Pernah Bercampur Hartanya Dengan Benda Riba Dan Dia Tidak Bisa Memisahkan Lagi Tapi Sudah Toba Dari Riba Selesai Permasalahan Tapi Enggak Boleh Menganggap Kalau Dia Ini Berprofesi Sebagai Seorang Rentenir Misalnya Supaya Hartanya Bersih Dari Riba Di Zakati Ini Tidak Boleh Karena Soda Tidak Boleh Dari Barang Yang Haram Ya Ini Pendapat Yang Dipilih Imam Al-Usemin Di Antaranya Penulis Kitab Minhajul Muslim Se-Al-Jazair Menyebutkan Demikian Dan Imam Bin Bas Juga Mengatakan Demikian Ini Bagi Wanita Laki-laki Yang Dia Meninggalkan Puasanya Karena Malah Segera Membayarnya Sampai Datang Ramadan Berikutnya Maka Baginya Tiga Hal Pertama Tawbat Kepada Allah Karena Sikap Meremehkan Perintah Allah Itu Dosa Besar Dia Wajib Tawbat Kepada Allah Yang Kedua Dia Membayar Vidya Menyebutnya Sebagai Kafarah Menyebutnya Sebagai Kafarah Yang ketiga Kewajiban Puasanya Tidak Gugur Tetap Dia harus Bayar Di bulan Setelah Ramadan Selesai Fahim Tuhn Selamat Tidak Mengucapkan Kata-kata Kotor Kata-kata Kasar Cuma Sekedar Nangis Itu Insyaallah Tidak Mengurangi Pahala Karena Yang Mengurangi Pahala Itu Berteriak Teriak Meluapkan Emosi Kata Nabi Kalau orang Ada di Bulan Ramadhan Jangan Dia Berteriak Dengan Kemarahan Jangan Berperlaku Jailia Seperti Niyah Atau Meratap Imayin Jangan Pula Berbuat Kefasekan Dosa-dosa Dosa-dosa Kalau Seandainya Ternyata Ukhti Marah Sambil Mengeluarkan Suara Berkurang Pahala Puasanya Yang Menyebabkannya Berserikat Dalam Dosa Suaminya Yang membuat Istrinya Menjadi Apa Marah Dan Emosional Maka Suaminya Ikut Menanggung Kerugian Seperti Yang Dialami Oleh Siapa Istrinya Itu Ustaz Izin Tanya Orang Tua Saya Tidak Kuat Puasa Apakah Saya Sebagai Anak Wajib Bayar Utang Puasa Orang Tua Kalau Orang Tua Tidak Kuat Puasa Karena Sudah Sepuh Ya Dan Orang Yang Tidak Mampu Berpuasa Maka Bayar Fit Dia Maka Mampu Puasa Maka Sang Anak Membayar Fit Satu Harinya Ngasih Makan Satu Orang Fakir Miskin Sekali Kalau Misalnya Ibu Bapak Sampain Sudah Sepuh Tidak Puasa 30 Hari Penuh Maka Panjangan Buat Masakan Atau Beli Nasi Padang Soto Lamongan 30 Porsi Kasihkan Ke Orang Fakir Miskin 30 Orang Atau Undang 30 Orang Fakir Miskin Kasih Makan Semuanya Sampai Kenyang Selesai Atau Punya 30 Porsi Dibagikan Ke Orang Orang Itu Juga Boleh Wallahualam Biswab Kalau Anda Misalnya Terlambat Kemudian Anda Sudah Makan Ketika Makan Belum Selesai Dengarkan Adan Subuh Maka Dalam Ini Wallahualam Biswab Tidak Mengapa Kata Nabi Jangan Kau Tinggalkan Sampai Selesai Tapi Kalau Bangun Bangun Ternyata Sudah Selesai Selesai Waktunya Sahur Orang Sudah Adan Ya Sudah Bismillah Bisa Niat Puasa Aja Ya Diniatkan Untuk Apa Puasa Karena Adan Subuh Itu Tanda Fajar Sudah Terbit Sedangkan Definisi Dari Puasa Adalah Menjaga Diri Menahan Diri Dari Apa Saja Yang Membatalkan Semenjak Terbitnya Fajar Hingga Tenggelam Matahari Dan Terbit Fajar Itu Diantara Tandanya Adan Subuh Itu Jadi Dilihat Kalau Misalnya Saya Makan Terus Belum Selesai Ada Adan Saya Selesaikan Tidak Apa Assalamualaikum 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 Warahmatullahi Berkatuh Bagaimana Cara Melaksanakan Solat Witir Yang Sesuai Sunnah Solat Witir Adalah Solat Tiga Rokaat Atau Satu Rokaat Atau Lima Rokaat Witir Artinya Ganjil Solat Witir Adalah Solat Yang Rokaat Ganjil Ada Pun Yang Dilakukan Rasulullah Biasanya Rasulullah Di Rokaat Pertama Rasulullah Membaca Surat Sabihis Marubi Kal A'la Rokaat Kedua Rasulullah Membaca Kul Ya Ayu Al-Kafirun Rokaat Ketiga Rasulullah Membaca Kul Wallahu Ahad Ada Pun Witir Dua Rokaat Salam Tambah Satu Rokaat Atau Langsung Tiga Rokaat Juga Tidak Mengapa Wallahu Alam Ustadz Apakah Solat Sunnah Saya Sah Ketika Solat Di Rumah Dengan Adanya Foto Lukisan Yang Menyerupai Makhluk Hidup Dan Apakah Cara Saya Benar Dengan Menyingkirkan Foto Dan Lukisan Dalam Kamar Saya Apakah Malaikat Jadinya Hanya Masuk Rumah Saya Yang Tidak Ada Foto Dan Lukisan Malaikat Yang Tidak Masuk Itu Malaikat Yang Ditugaskan Oleh Allah Untuk Menyampaikan Rahmat Rahmat Malaikat Rahmat Tidak Masuk Tapi Malaikat Yang Lain Yang Mengawasi Kita Mencatat Amal Kita Semuanya Ada Dan Kemana Pun Kita Berjalan Disitu Ada Malaikat Jadi Malaikat Rahmat Yang Tidak Masuk Maka Ketika Solat Di rumah Yang Ada Gambar Gambarnya Lukisan Foto Maka Singkirkan Karena Tidak Boleh Kita Memajang Foto Dan Gambar Gambar Makhluk Bernyawa Apakah Manusia Ataupun Hewan Di Dalam Rumah Ya